Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang Prediksi penilaian akhir semester matematika kelas 7 pada semester 6 Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya Soal nomor 1 Keliling suatu persegi panjang adalah 40 cm Jika panjangnya 14 cm, tentukan luas persegi panjang Pembahasan Keliling persegi panjang itu rumusnya adalah 2P plus 2R 2P plus 2R Nah ini adalah rumus keliling dari persegi panjang Lalu yang diketahui adalah kelilingnya Ini kelilingnya adalah 40 cm Kelilingnya 40 cm Sedangkan panjangnya adalah 14 cm 14 cm yang ditanya adalah luasnya Maka kita akan mencari L L ini adalah lebarnya Sama dengan 40 cm Lalu 2 kali 14 itu adalah 28 cm 2 kali L Selanjutnya 40 dikurang 28 cm Sama dengan 2 kali L 12 cm Ini 40 dikurang 28 cm itu 12 cm Sama dengan 2 L Maka lebarnya adalah 12 dibagi 2 cm Maka lebarnya adalah 6 cm Itu lebarnya Yang ditanya adalah luas Luas persegi panjang Nah ini rumus dari luas persegi panjang Panjang kali lebar Maka kita langsung kalikan saja Panjangnya tadi 14 cm Lebarnya adalah 6 cm Jadi 14 dikalikan 6 cm Sehingga hasilnya adalah 84 cm persegi Jadi luas persegi panjangnya adalah 84 cm persegi Selanjutnya kita bahas soal yang nomor 2 Yaitu prediksi penilaian air semester Soal nomor 2 Luas layang-layang adalah 60 cm persegi Jika panjang salah satu diagonalnya adalah 12 cm Maka panjang diagonal yang lainnya adalah Pembahasan Luas layang-layang Nah ini rumusnya Setengah kali diagonal 1 Kali diagonal 2 Sehingga luas layang-layang tadi diketahui adalah 60 cm Ini rumusnya setengah Diagonal satunya adalah 12 cm Maka ini 12 cm dikali diagonal 2 cm Sehingga 12 x 1 bagi 2 adalah 6 Dikali diagonal 2 Sehingga diagonal 2 nya adalah 60 60 dibagi dengan 6 60 bagi 6 Diagonal 2 nya adalah 10 cm Jadi panjang diagonal yang keduanya adalah 10 cm Selanjutnya kita Ke nomor 3 Nah ini ya Luas segitiga adalah 150 cm persegi Jika panjang alasnya adalah 20 cm Tinggi segitiga itu adalah Pembahasan Luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi Nah ini luasnya adalah 150 cm Setengah alasnya adalah 20 cm Tingginya adalah yang ditanya Sehingga Nah ini dapat angka 10 ini dari mana Yaitu dari 20 x 1 dibagi 2 Hasilnya adalah 10 x T Hingga T adalah 150 dibagi dengan 10 cm T sama dengan 15 cm Jadi tinggi dari segitiga itu adalah 15 cm Selanjutnya kita ke nomor 4 Pak Anwar menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor Memerlukan 8 liter bensin 8 liter bensin Menempuh jarak 160 km Di hari yang lain Pak Anwar mengendari sepeda motor menghabiskan bensin sebanyak 12 liter Jarak yang ditempuh Pak Anwar adalah Pembahasan Jadi banyak bensin Dengan jarak tempuh 8 liter Jarak yang ditempuh adalah 160 kg Selanjutnya 12 liter Berapa jarak yang ditempuh Nah ini Perbandingan senilai Kenapa perbandingan senilai Karena Semakin banyak literan Bensin yang digunakan Maka semakin jauh Ya Perbandingan senilai Maka ini menjadi 8 per 12 Sama dengan 160 per x Kita kalikan x Kita kalikan 8 12 kali 160 Kita kalikan silang Sehingga hasilnya 160 dikali 12 Dibagi 8 Ini bisa kita Bagi 160 dibagi 8 Itu adalah 20 20 x 12 Sehingga hasilnya adalah 240 km Jadi jarak yang ditempuh Pak Anwar adalah 240 km Selanjutnya kita ke nomor 5 Kota P dan kota Ki Berjarak 80 km Jika kedua kota tersebut adalah 1 berbanding 2 juta Maka jarak kota P ke Ki Pada gambar adalah Ya Pembahasan Nah ini Jarak sebenarnya adalah 80 km Maka sama dengan 80 km itu Sama dengan 8 juta cm Nah ini rumusnya Skala Skala adalah Jarak pada gambar Berbanding Dengan jarak Sebenarnya Sehingga skalanya tadi adalah 1 berbanding 2 juta Maka disini kita tuliskan 1 per 2 juta Sama dengan Jarak pada gambar Belum diketahui Atau yang ditanya Dibagi dengan Jarak sebenarnya Yaitu 80 km Atau 8 juta cm Setelah itu Kita kalikan silang Ya Kita kalikan silang Jarak pada gambar Kita kalikan 2 juta 1 kita kalikan Dengan 8 juta Sehingga hasilnya Jarak pada gambarnya Adalah Ini tinggal dicoret saja Nolnya 6 Nolnya 6 Sehingga yang tersisa 8 dibagi 2 8 dibagi 2 Adalah 4 cm Jadi Jarak pada gambar Adalah 4 cm Jarak Jadi jarak Kota P ke kota K pada gambar Adalah 4 cm Soal nomor 6 Bu Siti membeli 2 lusin Buku Seharga Rp48.000 2 lusin Adalah Rp24.000 Kemudian Buku tersebut Habis terjual Dengan harga Per bukunya Adalah Rp25.000 Pertanyaannya Adalah Persentase Keuntungan Bu Siti Adalah Pembahasan Harga Harga beli Buku 2 lusin Adalah Rp48.000 Selanjutnya Harga penjualannya Adalah Rp25.000 Kita kalikan Dengan Rp24.000 Karena Bukunya Laku Semua Sehingga Didapatlah Uang Rp60.000 Selanjutnya Kita akan Mencari Untung Untung Itu adalah Harga jual Dikurang Harga Beli Sehingga Hasilnya Rp60.000 Dikurang Rp48.000 Sama Dengan Rp12.000 Jadi Persentase Untungnya Adalah Untung Dibagi Harga Beli Dikali Dengan 100% Sehingga Didapat Rp12.000 Dibagi Dengan Rp48.000 Dikali 100% Sehingga Hasilnya Adalah Rp25.000 Jadi Buk Siti Jadi Persentase Keuntungan Buk Siti Adalah Rp25.000 Selanjutnya Kita Menuju Prediksi Penilaian Air Semester Matematika Untuk Soal Yang Nomor 7 Pak Dedy Membeli Laptop Seharga Rp5.000 Dan Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Rp20.000 Jumlah Uang Yang Harus Dibayar Pak Dedy Adalah Pembahasan Harga Beli Laptop Adalah Rp5.000 Lalu PPN Pajak Pertambahan Nilai Itu adalah 20% Atau 20% Dikali Rp5.000 Ini Ini tinggal Coret Sehingga Sehingga Didapat Rp50.000 Dikali Rp20.000 Sehingga Hasilnya Adalah Rp1.000 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 Rp2.000 Rp3.000 Rp4.000 Rp5.000 Rp5.000 Rp1.000 Rp1.000 Jadi Pertambahan Nilainya Rp1.000 Jadi Uang Yang Harus Dibayarnya Rp5.000 Ditambah Dengan PPN Adalah Rp6.000 Rp6.000 Uang Yang Harus Dibayar Pak Dedy Adalah Rp6.000 Rp6.000 Selanjutnya Kita Ke Nomor Delapan Persediaan Makanan Untuk 30 Ekor Kambing Akan Habis Selama 15 Hari Jika Kambing Ditambah Menjadi 45 Ekor Persediaan Makanan Akan Habis Selama Persediaan Makanan Berapa Hari Awalnya 30 Ekor Selama 15 Hari Pakan Itu Habis Selanjutnya Sekarang Menjadi 45 Ekor Maka Berapa Berapa Hari Hewan Itu Atau Pakan Itu Akan Habis Ya Nah Kalau Seperti Ini Adalah Perbandingan Berbalik Nilai Kenapa Karena Semakin Banyak Hewannya Maka Pakannya Akan Semakin Cepat Habis Begitu Juga Sebaliknya Semakin Sedikit Hewannya Maka Pakannya Akan Semakin Lama Habisnya Selanjutnya Karena Berbalik Nilai Ini Dibalik 30 Per 45 Nah Ini Dibalik 5 X Per 5 X Per 15 Ya Ini Dibalik Sehingga Kita Kalikan Silang X X 45 30 X 15 Hingga X Sama Dengan 30 Kali 15 Dibagi Dengan 45 X Sama Dengan 10 10 Jadi Persediaan Makanan Akan Habis Selama 10 Hari Selanjutnya Nomor 9 Sebuah Trapezium Mempunyai Tinggi 8 cm Jika 2 Sisi Sejajarnya Adalah 7 Dan 12 Luas Trapezium Adalah Nah Untuk Menjawab Soal Ini Berarti Kalian Harus Hapal Rumus Dari Luas Trapezium Nah Ini Rumus Setengah Kali Sisi Datarnya Sisi Sejajarnya Yaitu Sisi Atas Dan Sisi Bawah Ditambahkan Dikalikan Dengan Tinggi Ya Sehingga Setengah Kali 7 Ditambah 12 Tingginya Adalah 8 Setengah Kali 19 Kali 8 Hasilnya Adalah 76 cm Per Segi Jadi Luas Trapezium Adalah 76 cm Per Per Segi Selanjutnya Nomor 10 Nah Ini Ada Sudut Ya ABCDE Ya Jika Besar Sudut EBD Adalah 40 EBD Adalah 40 Yang Ini 40 Maka Besar Sudut CBD CBD Ini Siku Siku CBD Adalah Pembahasan Sudut EBD EBD Ini 40 Tadi Ditambah CBD Itu Adalah 90 Karena Siku Siku Berarti Kalau Jumlah Hasilnya 90 Sehingga Sudut EBD Adalah 40 Ditambah Sudut CBD Sama Dengan 90 Sehingga Sudut CBD Adalah 90 Dikurang 40 Sehingga Sudut CBD Adalah 50 Derajat Jadi Besar Sudut CBD Adalah 50 Derajat Selanjutnya Kita Ke Nomor 11 Perhatikan Gambar Berikut Nilai X Di Nilai X Nilai X Yang Ditanya Pembahasan Nah Pada Sudut Ini Kalau Kita Tarik Garis Lurus Seperti Ini Dia Akan Membentuk Garis Berpeluh Berpelurus Kita Menggunakan Konsep Berpelurus Maka Kita Jumlahkan Semua Sudutnya Sama Dengan 180 3X Ditambah 4X Plus 40 Sama Dengan 180 Berpeluh Berpelurus Sehingga 4 Tambah 3 Itu Adalah 7 Plus 40 Sama Dengan 180 Sehingga 7X Sama Dengan 180 Dikurang 40 X Sama Dengan 140 Dibagi 2 X Sama Dengan 70 Jadi Nilai X Adalah 70 Selanjutnya Kita Lihat Nomor 12 Tabel Perolehan Nilai Matematika Yang Pertama Ada Yang Dinamakan Nilai Nilainya 60 65 70 75 80 85 Lalu Frekuensi Frekuensi Itu Banyaknya 8 7 3 5 6 5 Jika Nilai KKM 70 Siswa Yang Remedial Pembahasan Nilai Siswa Yang Remedial Adalah Nilai Yang Terletak Di Bawah Nilai KKM Berarti Kalau KKM 70 Berarti Di Bawah 70 Jumlah Siswa Yang Remedial Adalah Yaitu Yang Berarti Yang Nilai 65 Dan Nilai 6 60 Yaitu Sebanyak 7 Dan 8 7 Dan 8 Sama Dengan 5 15 Jadi Jumlah Siswa Yang Remedial Itu Ada 15 Siswa Selanjutnya Kita Ke Nomor 13 Perhatikan Tabel Berikut Disini Ada Nilai 4 Frekuensi 6 Nilai 5 Frekuensi 7 Nilai 6 Frekuensi 3 Nilai 7 Frekuensi 6 Nilai 8 Frekuensi 5 Nilai 9 Frekuensi 4 Tabel Tersebut Merupakan Nilai Ulangan Harian IPA Berapakah Banyak Siswa Yang Nilainya Di Atas 6 Berarti Nilai 7 8 9 Nilai Anak Yang Angka 6 Anak Yang Di Atas Angka 6 Adalah Nilai 7 8 Dan 9 Yaitu Jumlah Siswanya Adalah 6 5 Dan 4 Yaitu Sebanyak 15 Siswa Jadi Jumlah Siswa Yang Nilainya Di Atas Angka 6 Adalah Berjumlah 15 Siswa Nomor 14 Harga Sebuah Handphone Merak Oppo Adalah Rp1.500.000 Jika Penjual Memberi Diskon 10% Berapakah Uang Yang Harus Dibayar Oleh Pembeli Pembahasan Harga Jual Handphone Itu Adalah Rp1.500.000 Diskon Adalah 10% Dari Harga Handphone Yaitu Rp1.500.000 Hingga Didapat Rp1.500.000 X 10 Bagi 100 Adalah Rp150.000 Nah Harga Yang Dibayar Adalah Harga Jual Dikurang Diskon Jadi Kalian Harus Tahu Pengertian Dari Diskon Diskon Itu Adalah Potongan Harga Jadi Harganya Dikurangi Sehingga Sama Dengan Harga Jual Dikurang Diskon Hingga Hasilnya Rp1.500.000 Dikurang Rp150.000 Sehingga Didapat Rp1.350.000 Jadi Uang Yang Harus Dibayar Oleh Pemuli Tersebut Adalah Rp1.350.000 Nomor Rp15.000 Untuk Membuat 12 Loyang Karamel Membutuhkan 6 Kilogram Tepung 6 Kilogram Tepung Yang Diperlukan Untuk Membuat 12 Loyang Karamel Jika Ingin Membuat 18 Loyang Berapakah Tepung Yang Diperlukan Pembahasan Banyak Kue Dan Banyak Tepung Kuenya 12 loyang, maka tepung yang dibutuhkan 6 kg Kalau 18 loyang, tepung yang dibutuhkan berapa kilo Nah ini, kalau kita lihat ini merupakan perbandingan senilai Kenapa? Karena semakin banyak kue yang dibuat, maka tepungnya akan semakin banyak Nah karena perbandingan senilai, maka ini langsung saja 12 per 18 Sama dengan 6 per X, jadi tidak dibalik Nah itu kita kalikan, 12 kali X, 18 kali 6 Selanjutnya X sama dengan 18 kali 6 dibagi 12 X sama dengan sembi 9 Jadi banyak tepung yang diperlukan untuk membuat 18 loyang adalah 9 kg Demikian video yaitu tentang prediksi penilaian akhir semester Untuk matematika Yaitu pada kelas 7 Pada semester genap Jangan lupa like, komen, dan subscribe Serta tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya Dan jangan lupa dipelajari dengan sebaik-baiknya Bila perlu dicatat Supaya bisa dengan mudah kalian belajar matematika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!